Terkenalkan, nama saya Pak Jo. Kamu Marsinato? Saya dari Kamung Tegal. Saya sekarang bisnisnya jamu. Kamu kerjanya apa ya sekarang? Ma! Sini Ma! Mau Ma! Ada apa topak? Kok bengok-bengok? Duduk dulu. Mercy mau dijodohkan sama anak Marjo. Katanya dia merasa cocok sama anak Marjo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perjodohan ini berjalan lancar, Pak. Terus Mercy cepat menikah. Iya, iya. Marjo. Kamu Marsinato? Iya, gue Marsinato. Tapi kalau manggal gue, Mercy aja ya. Gimana ya, soalnya kalau Mercy itu lebih keren, terus berkelas aja. Mas, aku enggak terima anak Mas Marsina mempermainkan anak saya, Parjo. Mas, tahu enggak kelakuan anak Mas itu? Sudah pakaiannya enggak sopan, suka mabuk-mabukkan lagi. Yang lebih parah lagi, anak Mas itu pacarnya banyak. Sudah begitu dia agresif dan naka lagi. Saya enggak mau anak saya dijodohkan sama anak Mas yang enggak tahu diri itu. Pokok E, pernikahan ini batal. Enggak banget sih itu cowok. It's all time. Jika kau rasakan jantung hati bergetar, Mastinya tak sakiti diriku. Jika kau rasakan jantung hati bergebar, Harusnya kau selalu di sisiku. Lo berdua harus tahu ya, gimana reaksi itu cowokap waktu gue kerjain dan menuparannya lagi. Lo tahu apa? Waktu gue bilang ke dia, Gue itu paling enggak suka sama cowok yang enggak pinter ciuman. Lo bener-bener udah gila, Mer. Gue udah gila. Mer, lo sadar, Mer. Enggak baik mainin cowok. Ntar lo kena karmanya. Yaudah, Lala. Lagipun juga bokap-cokap gue itu selalu ngejodohin gue sama orang yang kampungan, yang enggak modern. Jadi ya, siapa juga yang mau marah sama orang kayak gitu? Gue yakin juga kok, lo juga pasti enggak mau. Ya kan? Emang lo mau cowok kayak gimana sih? Gue... Mau kayak... Kayak Daniel. Udah gampang? Keren... Keren... Kayak gil lagi. Mer, ingat. Dia tuh bos kita. Sadar lo. Dia tuh udah sering mainin cewek. Dan semua ceweknya tuh ditinggal gitu aja. Lo mau jadi korbannya? Gue doa, Mer. Gue sih enggak peduli. Da. Hari ini kita mau kemana? Aku punya kejutan buat kamu. Kejutan? Kejutan apa? Ada deh. Tapi kamu harus tutup mata kamu dulu ya. Tutup mata. Ya. Oke. Udah. Udah. Kamu bebas pilih apapun yang kamu mau Ya ampun, Del Makasih banyaknya buat semuanya, Sayan Kamu kenapa sih gak bawa aku ke tempat kayak gini Disini kan barangnya mahal-mahal banget Aku ngelakuin ini semua Karena aku cinta sama kamu Kamu juga cinta gak sama aku Aku pengen banget nikah sama kamu Kamu mau kan? Ayang Aku tuh seneng banget Tapi aku minta maaf ya Aku gak bisa jawabku sekarang ini Aku ngerti kok Aku bakal tunggu jawaban kamu sampai dalam Tapi untuk yang satu ini Kamu gak boleh nolak Kamu harus ikut party malam ini Iya dong, pasti Yaudah, kamu pilih aja, terserah, gak yang mana Apa ya? Satu Pak Papa Papa Mersi tuh sampai jam segini belum pulang Papa mesti cari dia, Pak Iya, Papa harus cari kemana, Mak Papa gak ngerti Mersi pergi kemana Ya, Papa cari kemana Kayak ke rumah temennya Yang penting Mersi tuh harus ketemu sekarang, Pak Iya, iya Papa cari Mersi Aduh, Mersi Kamu kemana tunduk malam-malam begini Aduh Men Kalo gak salah Bagus ini kan kusukan kamu Coba deh denger Baik kan? Iya Iya Ayo dong turun Sama kamu Sendiri Kamu Benar Silahkan Oke Kamu Tadi Lala bilang kalau Mercy suka dukung di sini tapi di mana ya? maafkan ku kasih Bapak! Alhamdulillah Toro, akhirnya kamu pulang kamu dari mana saja, Tok? Lihatlah kamu itu, sudah nggak benar kayak perempuan murahan Bapak! Bapak kok tega banget singkatan aku perempuan murahan kayak gitu? Bapak, Ma aku itu cuma jalan-jalannya sama teman-teman aku aku cuma hang out Gimana nggak murahan? Kamu menarik erotis di depan semua laki-laki Bener-bener malukan Merci, yang bener, Tok Mulai hari ini kamu nggak boleh keluar malam-malam Selesai jam kantor, kamu harus pulang rumah ini Kalau perlu, Papa akan jemput kamu setiap hari Pak, aku tuh udah gede Aku bukan anak-anak lagi, Pak Papa nggak boleh dong terus-terus ngatur aku kayak gitu Siapapun yang tinggal di rumah ini Ikuti aturan, Papa Ini rumah Papa Oke, kalau di rumah Papa Aku bakal keluar dari rumah ini Merci Lihat anak kamu itu, lihat Sudah nggak? Bener? Mama sih Nggak bisa mendidik Merci Coba lihat Dia sudah berani melawan Papa dan jadi nggak bener begitu Loh, kok Papa malah menyalahkan Mama, Tok? Merci jadi begitu juga gara-gara Papa Karena Papa nggak perhatian sama dia Sibuk kerja terus Nggak pernah memperhatikan keluarga Papa kerja itu buat kita semua Harusnya mama yang di rumah ini Bisa mendidik Merci Biar jadi bener Sudah-sudah Sekarang ini nggak penting kita meributkan hal itu Yang penting sekarang adalah Bagaimana Merci itu bisa berubah Dan dia bertanggung jawab terhadap masa depannya Nggak ada cara lain Satu-satunya cara Ya, Merci harus dimikahkan Tapi Dengan pemuda Jawa yang tahik Bukan pemuda kota yang nggak punya atur Bukan pemuda kota yang nggak punya atur Terima kasih Bangun Ma, Papa Mer Papa minta maaf Atas sikap Papa semalam Papa akui Papa kelewat batas Papa marah sama kamu Karena Papa sayang sama kamu Papa dan Mama itu nggak kepingin Kamu gagal dalam hidup kamu Papa keras sama kamu Papa cuma kepingin Kamu memikirkan masa depan kamu Iya, Pak Masih tahu kok Masih juga salah Masih minta maaf ya, Pak Ya sudah Gimana untuk memperbaiki hubungan kita Kalau kita semua berlibur ke Solo dan ke Latin Untuk mengunjungi Pak Lek, Bu Lek, dan nenekmu Lagi pula kita sudah lama Tidak pulang kampung Kamu mau kan? Apa salahnya ya? Sekali-sekali gue nyanyi orang tua gue Selama ini kan Gue udah sering banget bikin mereka kecewa Boleh kok, Pak Tapi aku nanti minta cuti ke kantor dulu ya Yowis Iya Tolong ya, Dek Carikan jodoh yang baik Buat anakku Marsina Nanti aku kirimi foto dan biodatanya Untuk rusun banget ya, Dek Mudah-mudahan saja ya, Ma Di Solo nanti Pak Lek sama Bu Nenya, Mercy Bisa mendapatkan jodoh yang pas buat Mercy Kalau Mercy tahu Kita bawa dia ke Solo untuk dijodohkan Kira-kira dia marah enggak ya, Pak? Ya, mudah-mudahan saja enggak, Ma Semoga saja di Solo nanti ada laki-laki yang baik Sopan Begerti luhur Yang bisa menarik hati Mercy Seperti yang kita harapkan bersama Iya Amin 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 Barang, Barang, Parang Selamat menikmati. 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 Aduh pak, kenapa sih mesinnya? Bapak ya, angku-angku tuh bisa bener-bener mesin mobil gak sih? Gak bisa mbak. Ya capek deh pak, kalo cuma diliat-liat doang. Sampai lebaran monyet pun kalo cuma diliat-liat doang gak bakal bener-bener nih mobil. Lagi bisa-bisa nyepalnya sama bule ngajuin mobil bekas kayak gini, mobil butut kayak gini sama supir bodoh kayak bapak. Eh, Mersi, jaga tolongan kamu. Sudah, sudah. Gak usah marah-marah. Suasana jadi gak enak. Pak, apa bapak gak bisa panggil orang bengkel kesini? Itu pak, masalahnya. Bengkelnya tuh cua banget pak. Satu-satunya jalan ya nunggu orang lewat. Ah, yang bener aja pak. Aduh orang tuh. Aku minta tolong sama dia aja kali ya. Bentar. Mas, berhenti dong. Berhenti! Dah seorang kampung! Gak ngerti body language sama lo? Nah, lihat aja lo. Lo pasti berhenti kalo gue giniin. Lo, lo. Mersi, harap dia pak lo! Eh, Mersi! Eh, Mersi! Dan itu bidadari beneran apa bukan yuk? Cantik banget! He! Lo tuh gak punya rasa kemanusiaan banget ya? Udah tau orang lagi butuh bantuan, lo bukannya berhenti malah jalan aja terus. Waduh! Ternyata bidadarnya beneran cantik, tenan! He! Lo tuh dengerin gue gak sih? Gue tuh lagi ngomong! Ada apa ya? Lo ngapain masih disini? Kalo emang ada salah lo gak bisa bantuin gue, yaudah pergi sana! Lagian juga di ledar tampang lo. Lo gak ngerti tentang mobil. Emangnya mobilnya kenapa mbak? Mogok! Lama banget ya! Mendingan sekarang lo ngaku deh. Kalo emang dasar lo gak bisa ngebendirin mobil kan? Jadi lebih baik sekarang lo panggil orang bagian lo ngapain kesini deh. Oke? Gimana itu? Shiiih! Gue ngajar bahwa sih lo! Tolong di starter mobilnya. Iya mas! Hidup! Aduh! Terima kasih ya Dek. Gak nyangka. Ternyata kamu pandai ya! Mengutahati mesin mobil. Mbak! Kalo boleh tau. Nama Mbak... Siapa ya? Aku.. Aku Joko. siapa juga sih yang mau kenalan sama lo maafin anak tante ya memang anaknya begitu tapi sekali lagi minta maaf dan juga terima kasih mobilnya sudah dipetulin ayo kita permisi dulu C Bapak Putri Bapak Putri ada tanggu Bapak Putri mana ibu walah Bapak Ningsi iya bu Bapak Ningsi kalau ini udah lama lo gak pulang kemari iya bu iya bu walah walah udah gede ayu mene Ningsi Pak Lambang kamu sejak di kota kok sombong gak pernah pulang kampung tuh gimana ya mas mau di Jakarta gak pernah libur Sri, Surti ayo tuh kalian salami bule dan Pak Lemo itu udah udah kangen-kangenannya nanti aja dilanjuti mereka juga capek ayo masuk dulu ayo masuk ayo 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 Aduh, itu masak yang gak higienis banget sih ya. Aduh, maka ada bagi tangan, semarangan. Aduh, itu masak yang pake apa lagi? Aku harus kucapin, wow. Aduh, ah! Mbak Marsimah sakit ya? Kok muntah-muntah begitu? Sebaiknya Mbak minum susu ini, biar badannya lebih seger. Aduh, tapi Tee, aku gak suka susu. Mbak harus minum susu ini, biar gak sakit. Tadi kan Mbak makannya cuma sedikit. Kalau Mbak gak mau minum susu ini, nanti Mbak marah lho. Aduh, yaudah deh. Tapi ini susu apa? Susu sapi segar, Mbak. Langsung diperah dari sapi milik si Mbak. Dan baru saja dimasak. Eh, sebentar ya Mbak. Tak anggap jemuran dulu. Eh, eh, aduh, aduh, aduh. Loh, itu kan pidadariku. Walah, ternyata kamu tinggal di sini, Toh. Eh, Pak, ke dalam dulu ya Mbak. Itu juga. Ah, dia malah masuk. Duh, sempet nyamuk. Panas-panas banget lagi. Nih, gak ada AC aku di sini ya. Ini menikmati rasa angin, kek. Ah, besar pelit. Ah, gimana dong nih? Bisa gila nih kalau lama-lama di sini terus nih. Apa gue keluar aja kali ya? Ya, udah ada seger. Daripada di sini, cuma bisa bikin gila. Oh, iya, 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 iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, nak Joko. Yang tadi membutuhkan mobil, kan? Baru pulang dari masjid. Njih, Pak. Saya permisi dulu. Njih, Njih. Sik, 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 sik. Panjenenang udah kenal, Toh, sama anak saya. Jokoiku anakmu. Iya, itu anakku lho. Seng, seng paling barep. Walah, mas. Salut saya. Anakmu Joko itu sudah baik, alim lagi. Tadi siang, Joko itu membantu membetulkan mobil sewaan saya yang mogok. Kalau gak ada Joko, wah, kami sekeluarga bisa kemaleman sampai rumah. Seandainya saja, saya punya anak sebaik Joko, alangkah bahagianya. Aduh, nyamukkan sebuah. Tuh, ngapain sih? Ngegetin gue aja deh. Ya, maaf. Aku udah sengaja menggegetin kamu. Aku kan cuma mau kenal sama kamu. Sorry ya. Mau kenal sama lo. Tunggu dulu dong. Ih! Aku serius pengen kenalan sama kamu. Kamu itu beda sama gadis-gadis yang ada di sini. Kamu tahu gak? Waktu pertama kali aku melihatmu, jantungku tuh langsung deg-degan gak karuan. Lo surah sebanget ya. Gue kok udah bilang sama lo. Gue itu gak pengen kenalan sama lo. Merti? Kok kamu cuda sih? Aku kan tulus mau kenal sama kamu. Iya, tapi gue tuh gak pengen kenalan sama lo. Lagi ngapain sih? Lo tuh ngotot banget pengen kenalan sama gue. Iya, soalnya... Aku cinta sama kamu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku yakin kalau kamu tuh jodohku. Aduh, lo tuh lucu banget ya. Seharusnya tuh ngaca. Lo lihat ya. Lo itu cuma orang kampung yang jelek, ngorak, dan gak menarik. Eh, tunggu dulu. Biarpun aku ini cuma orang kampung, tapi kamu jangan pernah sekali-sekali meragukan cinta dan ketulusanku. Udah tergila, eh. Stres. Eh, tunggu dulu. Aku belum pernah siapa nama kamu. Tunggu. Rasanya saya sudah menemukan jodoh yang tepat untuk Marsina. Jadi, maksud kedatangan kami kesini adalah untuk melamar nak Marsina untuk dijodohkan sama anak kami, Joko. Apakah anak Joko yakin mau menikah dengan Marsina? Yakin 100% wong saya sudah kadung cinta mati sama Marsina? Nah, sekarang nak Marsina sendiri bagaimana? Apa bisa menerima lamarannya Joko? Mas Yanto tenang saja. Marsina pasti setuju. Karena dia juga suka sama nak Joko. Pak. Aku mau ngomong sama Papa. Sebentar. Papa. Papa itu gimana sih, Pak? Saya nake aja menerima lamaran dari orang kampung kayak gitu. Nggak izin sama aku lagi? Lu, memangnya kenapa? Semua sudah setuju. Tapi kan aku nggak setuju, Pak. Lagi aku tuh sama Joko beda banget. Aku cewek modern. Sedangkan Joko apa? Dia tuh cuma orang kampung yang norak lagi. Kalian pasti cocok. Apalagi kelihatannya anak Joko cinta banget sama kamu. Dan Papa yakin anak Joko bisa membahagiakan kamu. Ya ampun, Papa. Bahagia dari mana sih? Yang ada kalau aku nikah sama dia, kerjanya cuma berantem-berantem-berantem terus setiap hari. Lagi aku juga nggak cinta sama dia. Nanti, pelan-pelan, kamu juga akan cinta sama Joko. Waiting Trisno jalaran Sokokulino. Hah? Papa sama Mama juga dulu begitu. Waktu menikah, kami nggak saling cinta. Tapi, sekarang coba kamu lihat. Papa dan Mama nggak terpisahkan sekarang. Pak, aku tuh beda sama Papa sama Mama. Akhirnya kenapa sih? Papa itu selalu aja maksain kenak Papa ke aku. Dan kenapa sih, Pak? Papa itu nggak pernah mikirin kebahagiaan dan apa yang aku inginin. Mercy benar, Pak. Yang mau menikah itu kan Mercy. Biar dia yang memutuskan sendiri. Sudah cukup! Keputusan Papa nggak bisa dirubah. Semua keluarga sudah setuju. Pokoknya kamu sama Joko harus secepatnya menikah. Pialet, Marsina jadi tahun nikahnya. Injir, Bu. Marsina bersedia dilamar sama anak Joko. Dia minta pernikahannya dilaksanakan sesegera mungkin sebelum kami pulang ke Jakarta. Alhamdulillah. Akhirnya, aku bakal nikah juga sama bidadariku. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, kamu kebisit, ah! Kok malah mau cium sama meluk mbak segala, tahu? Kayaknya Joko udah nggak sabar mau nikah. Pakai gue nggak mau nikah sama Joko. Nggak banget tuh cowok. Belin deh. Pokoknya, malam ini gue bakalan kabur dari rumah nenek gue. Gila lu, Mer. Jangan ngaco deh lu. Gue minta lu tolong berpikir yang jernih. Jangan sampai berbuat hal yang nekat. lu kan nggak paham kondisi darah itu. Kalau lu sampai nyasar gimana? Ya tapi Im, gue nggak mau nikah sama orang kamu kayak Joko. Oke, lu emang harus ngelawan perjodohan itu. Karena sekarang, udah nggak zaman lagi orang dijodoh-jodohin. Tapi lu nggak harus kabur. Terus? Oke, lu tenang aja. Gue punya ide. Oke, 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 sip. Thank you banget ya. My sob, my sob, my best friend. Pokoknya deh, ya. Dadiduh. Turty bilang, kamu mau ketemu sama aku. Aku. Sampai jumpa. 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 Alhamdulillah. Duh, leh. Semoga rumah tangga kalian tenteram ayam dan bahagia. Amin. Amin. Berarti sekarang Saudari Marsina dan Mas Joko sudah resmi menjadi suami istri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya kayak gini rumahnya Gimana ya malam pertamaku sama mbidadariku nanti Wah pastinya menyenangkan Pokok kayak seperti kata bapak Aku harus bikin merci bahagia di malam pertamanya Ma sebaiknya kita mengadakan resepsi pernikahan Marsina dan Joko secepatnya Biarpun gimana kolega dan teman-teman papa harus tahu tentang pernikahan ini Iya pak mama setuju papa tenang saja Habis ini mama akan menghubungi wedding organizer biar mereka yang mengatur semuanya Bagaimana merci Joko kalian setuju kan Saya sih setuju setuju saja Aku gak setuju tuh Emangnya siapa sih yang nikah? Kok pake diadain acara resepsi segala? Loh kamu ini gimana sih? Ya pernikahannya kamu dan Joko Kapan? Aku gak pernah ngerasa tuh kalau aku pernah nikah sama Joko Masya Allah merci Kamu kan baru saja menikah dengan Joko Masa kamu sudah lupa tuh? Mana buktinya mah? Gak ada bukti hitam di atas putih kan kalau aku udah nikah sama Joko Dan kata Imron Kalau gak ada bukti hitam di atas putih Tandanya pernikahan itu gak diklaim dan gak sah Dan aku sangat-sangat percaya kok sama Imron? Astagfirullahaladzim Merci Istighfar Do Istighfar Walaupun kamu menikah secara agama Itu syah di mata Allah Kalau memang kamu gak pingin menikah dari awal Mestinya kamu ngomong Bukan begini caranya Do Nah Aku tuh dibilang dari awal sama mama sama papa Tapi mama papa ini aja gak pernah dengerin aku Yaudah terpaksa aku ngelaku ini semua Terus aku gak boleh cara lain Joko Maafin aku ya Aku tuh gak pernah cinta sama kamu Dan aku gak pernah ngebayangin kalau aku tuh bisa nikah sama kamu Karena aku Udah cinta sama orang lain Dan aku akan nikah sama dia Merci Terlalu matang Apa? Eh Mau kemana kamu? Tunggu Merci Mer Apa laki-laki yang kamu ngomong situ? Daniel Bos kamu Papa tau dari mana? Papa tau dari Lala Dia khawatir tentang kedekatan kamu sama Daniel Mer Daniel itu gak baik Dia bukan pria yang tepat buat kamu Papa Papa tuh gak tau apa-apa tentang Daniel Papa gak berhak ngomong kayak gitu Papa Ma Mulai hari ini Tolongnya Jangan pernah atur-atur hidup aku lagi Karena udah cukup Papa sama mama itu ngebohongin aku Untuk ngebawa aku ke Kelatan dan ke Solo Untuk Untuk aku menikah semuanya sama sekali yang aku cintain Dan aku udah nurutin semua kata-kata papa sama mama Dan sekarang giliran aku Mulai sekarang Biarin aku menentukan hidup aku sendiri Dan kalo seandainya nanti aku sakit dan aku jatuh Itu udah resiko aku Dan aku Tunggu Sudah 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 Tidak usah dikejar lagi Dan 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 Niel! Merci! Sayang-sayang, kamu dari mana aja? Kok cuti mendadak terus gak bilang kamu mau pergi gimana? Sayang, kemarin itu aku liburan ke kampung aku karena aku mau mikirin masalah kamu ngelamar aku. Dan sekarang, aku udah punya jawabannya. Apa? Jawaban kamu apa? Hmm... Aku... Mau nikah sama kamu. Masih banget ya, sayang. Ini udah bener-bener kejutan dan merita bagus banget buat aku. Aku seneng banget. Joko, Papa minta maaf atas kejadian ini. Papa bener-bener gak mengerti kenapa Marsinah bisa bersikap seperti itu. Tapi kamu harus tegas sama Marsinah. Dia itu kan istri kamu. Tunggu. Papa minta. Bawa Marsinah pulang ke Kelapin. Sekarang. Ya. Saya nggak mau pak. Saya takut nanti Marsinah kan Nekadun malah makin benci sama saya. Sama papa, juga sama mama Cokok Kamu harus melakukan sesuatu Untuk merebut hati Marsina Dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu Kamu harus berubah Kamu harus lebih keren Lebih hebat dari si Daniel Papa akan bantu kamu Dan papa yakin Tidak ada laki-laki yang lebih baik Untuk Marsina selain kamu Papa tenang aja Saya juga tidak mau Kirangan Marsina Saya akan berusaha Meluluhkan hati Marsina, pak Saya juga akan tunjukkan Sama dia Kalau saya benar-benar tulus mencintainya, pak Semoga saja Setelah Marsina Melihat ketulusan dan kesungguhan saya Hati Marsina akan luluh Dan menerima saya Maafkan ku kasih Dem Makasih udah ngantrein aku Aku masuk dulu ya sayang ya Mer Hari ini Aku senang banget Karena akhirnya Aku bisa nikah sama kamu Iya sayang Aku juga bahagia banget Akhirnya kita bisa nikah juga Dan Ciumannya nanti aja sayang ya Aku gak enak Dilihatin sama orang Sayang Kamu harus sabar dong Nanti Kalau kita udah married Kamu kan bebas cium aku Oke Ya udah Aku masuk dulu ya Bye baby Bye Apalagi-laki yang ngantar kau barusan itu orang yang kamu cintai Siapa namanya Daniel Kenapa Ganteng juga Tapi gantengan aku Udah deh Gak usah sok muji-muji diri sendiri Gak ngefek tuh gak buat aku Karena aku tuh gak cinta sama kamu Mar Kamu memang udah cinta sama aku Tapi bukan berarti kamu seenaknya aja nyakiti perasaan aku Mar Nyakiti hatiku Aku cuma kepengen kamu tahu Mengapa kamu tega Mengingkari ikat suci pernikahan kita yang kita ucapkan di depan Allah Di depan penghulu di depan semua orang Dan kamu malah menganggap hal ini gak pernah ada Kamu malah mau nikah sama laki-laki lain Oke Kalau sekarang kamu mau lupa semua marah kamu sama aku Karena aku tahu banget Kamu marah dan benci banget ya sama aku Mar Aku gak marah atau benci sama kamu Mar Tapi aku gak bisa bohong Waktu Daniel mau cium kamu Hatiku sakit Mar Tadinya aku sempat mau benci sama kamu Mar Tapi aku gak bisa Karena cintaku ke kamu begitu kuat Tapi Joko Pernikian kita tuh udah gak usah dipertahankan lagi Karena aku cinta sama kamu Jok Dan aku mau sama kamu Tolong ceraikan aku sekarang juga Mar Kamu kan gak percaya sama pernikahan kita Dan kamu menganggap hal ini gak pernah ada Jadi untuk apa kamu minta cerai Mar Sebenernya aku gak mau nyerahin kamu Aku masih berharap Kamu akan mencintaiku Dan aku akan lakuin apapun Untuk membuatmu kembali padaku Mar Mar Ya Bu membelam-belam Jok Sakit banget Sebaiknya kamu gak usah kerja dulu Daripada kakimu makin sakit dan nanti bungka Oke Kamu makan dulu yuk Dari tadikan kamu belum makan Aduh udah Jok Aku masih sibuk banget sama kerjaan aku ah Kamu mesti makan Aku udah mau loh Nanti kamu sakit Ya sudah aku yang suapin Biar kamu tetap bisa ngetik Nanti aku ah Ayo cepat makan Ayo 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 selamat menikmati Tadinya aku pikir Aku tuh bakalan benci banget sama Joko Tapi ternyata Dia baiknya sabar banget Aku jadi ngerasa bersalah udah nyakitin dia Mudah-mudahan aja Suatu saat nanti Waktu akan buat Marsina Jatuh cinta sama aku Gila Bener-bener gila Papa bisa gila Ada apa Pagi-pagi Sudah marah-marah Bawa sarapan dulu Gimana Papa bisa sarapan Kalau orang tuanya Daniel Mau datang kesini Menentukan tanggal Pertunangannya Marsina dan Daniel Ini kan gak bener Pokoknya Papa akan tolak mereka Papa Papa gak akan menikahkan Marsina Dengan laki-laki lain Marsina itu kan sudah punya suami Memang nyedan apa Perempuan punya suami dua Pak Saya cuma ingin Marsina bahagia Kalau memang Marsina bahagia dengan Daniel Saya ikhlas Jadi tolong Demi saya Turuti Marsina Maafkan ku kasih Lihat tuh Usulan gila lo Marsi nekat kan Tunangan dan nikah sama Pak Daniel Lo kan tau sendiri Pak Daniel tuh gimana Lo jangan nyalain gue terus dong la Gue udah berusaha untuk ngomong dengan Marsi Tapi dia bilang Kalau keputusannya itu sudah bulat Lagipula Marsi kan udah dewasa Dan dia pasti tau apa yang dia lakuin Tapi dia tuh sahabat kita Gue gak serak aja Marsi sama Pak Daniel Selamat malam Para undangan sekalian Sekarang tipalah Pada acara utama Yang kita tunggu-tunggu Yaitu tukar cincin Yang akan dilakukan oleh Daniel dan Marsi Sebagai penerbangan kedua Kita beri tukar tangan Terima kasih Ingin kau lupakan masalah di kita Yang pernah terjadi Di saat kau bilang berjanji itu Sehidup semati Kini kau datang kembali Menyesali semua yang telah terjadi Tapi kini Semua telah terkubur Dan berakhir Ben Aku seneng banget Akhirnya kita bisa tunangan Aku juga sayang Yang tak bisa temani dirimu Untuk bersalahkan aku tahu Kau tak akan Dan tak pernah bisa Mengerti diriku Untuk selamanya Maafkan ku kasih Mak cukup Mama sama papa minta maaf ya Kalau kamu tidak meminta kami Untuk mengizinkan Marsina Pertunangan dengan Daniel Pesta pertunangan ini Tidak akan pernah terjadi Mama sama papa Nggak usah merasa bersalah Kan Joko sendiri Yang meminta Marsina Tunangan sama laki-laki lain Semoga saja Marsina bahagia Dengan laki-laki itu Pak Rudi Bu Indira Kenalkan Ini tunangan saya Mercy namanya Halo Selamat ya Tapi saya denger-denger Nama asli anda itu bukan Mercy Tapi Marsina Apa itu benar? Iya benar Kampungan banget namanya Memangnya kamu dari mana? Kok orang tua kamu Kasih nama Kampungan begitu? Keluarga saya berasal dari Kelaten Oh Pantes aja Tapi Saya salut juga sama kamu Kamu pintar juga ya Pasti kamu sengaja ganti nama Biar terkesan lebih modern Dan biar bisa dapetin Cowok-cowok kaya Kayak Daniel Iya kan? Wajarlah Kalo Mercy kaya gitu Ibu Indira Zaman sekarang Segala sesuatu akan dilakukan Untuk menaikkan status sosial Iya Tapi Gak semua orang bisa naik status sosialnya Kalo emang dasarnya orang kampung Mau diganti nama jadi apapun Tetep aja gak pantas Bener kan kata saya Pak Daniel Din Kamu tak ngambilin aku sih Dia tuh rengin aku Udah lah Mir Gak usah ngerenya kaya gitu Mereka tuh orang-orang penting Gak terhormat Gak mungkin kan aku mendebat sama mereka Maksud Anda apa? Kalo saya jadi kamu Saya pasti mundur Mestinya kan kamu tau Status kamu sama Pak Daniel Itu beda jauh Dasar orang kampung Justru saya bangga jadi orang kampung Dan coba deh Anda pikir-pikir Sebenernya Orang kota itu asalnya dari orang kampung Lagi pula Orang kota itu bergantung sama orang kampung Orang kampung Menanam padi Memelihara ternak Untuk dimakan sopok Untuk dimakan Sama kamu Tapi orang kota Lebih pintar daripada orang kampung Itu kesimpulannya yang salah Saya berani diadu sama Anda Untuk membuktikan Kalo Anda Tidak lebih pintar daripada saya Ruth Calm down Don't waste your energy He's just stupid guy I'm not stupid If you think I can't speak in English You wrong Kenapa Anda kaget Saya bisa bahasa Inggris Itu belum seberapa Saya bisa bahasa Jerman Bahasa Perancis Bahasa Jepang Tapi untuk apa Disombongin Karena bagi saya Manusia utama itu Adalah Manusia yang punya etika Dan hati nurani Tidak seperti Anda Baru bisa bahasa Inggris aja Sudah sombong Dan saya ingatkan Sekali lagi Sama Anda berdua Jangan pernah Menghina Orang kampung lagi Nerti Dan kamu Daniel Harusnya kamu bisa Menjaga Marsinah Karena dia yang akan menjadi istrimu Yang harus kamu lindungi Dan kamu jaga Sampai jumpa Yang aku kasih Joko Terima kasih ya Kamu semalam udah ngebelain aku Tidak apa-apa Itu memang sudah tugasku Sebagai suami ngebelin istri Kamu tenang aja Aku gak akan mengungkit-mungkit Masalah kita Aku juga gak akan Ngelain kamu Untuk nikah Karo Daniel Bahkan Kalau kamu ngijinin Aku mau ngedampingin kamu Pada saat kamu nikah Karo Daniel Ya sudah Aku jalan dulu ya Joko Kamu mau kemana Mau jalan-jalan Mumpung di Jakarta Ya udah Aku temenin kamu ya Jok Sebentar aku mau ambil tes Sebentar ya Selatan ini mana? Joko Udah, ngapain sih ngerekamin aku terus Cape tau gak panas Setelah aku sarin kiling-kiling kota Jakarta Ternyata Coklat itu tuh udah ada apa-apanya Dibandingin kamu Maksud kamu? Kamu itu lebih indah Daripada kota Jakarta Oh, aku tau Jadi tema kali ini Kamu pingin ngerayu aku gitu Mar, Mar Kamu tuh lupa ya Kan semenjak pertama kali aku melihatmu Aku langsung merayu kamu Kamu baru sadar sekarang sih Joko Kalau seandainya nanti aku nikah sama Daniel Apa yang bakal kamu lakuin Apa kamu bakal nikah juga sama cewek lain Udah Aku kan udah nikah sama kamu Joko, aku tuh serius, aku gak bercanda Aku juga serius, Mar Aku kan udah pernah bilang sama kamu Aku jatuh cinta ke kamu itu Sejak pertama kali aku melihatmu Dan cintaku ke kamu itu gak akan pernah luntur Dan demi cintaku ke kamu Aku rela melepaskanmu Untuk meraih kebahagiaanmu sendiri Karena bagiku Cinta sejati adalah Cinta yang membebaskan Orang yang kita cintai Untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri Joko Aku minta maaf ya Karena aku udah nyakitin kamu Kalau aja aku kenal kamu lebih dulu Dibandingin sama Daniel Mungkin aku cintain sama kamu, Joko Bentar ya, Joko Halo, Beb Halo, sayang Kamu lagi di mana? Aku pengen ketemu kamu nih sekarang Aduh, sayang Ketemuan nanti aja Aku masih diurusan nih Enggak, enggak, enggak Aku pengennya sekarang Soalnya aku punya kejutan buat kamu Kalau gitu aku jemput ya Dadah Ya, yaudah Joko Kalau sekarang aku Nginggalin kamu gak apa-apa kan? Tidak apa-apa Kalau kamu memang ada urusan Ya, yaudah Maafin aku, yaudah Nginggalin kamu Dan Ini rumah siapa? Apa? Ini rumah kita. Ini rumah kita? Iya sayang, aku baru beli rumah ini buat kita tempatin nanti. Gimana? Kamu suka gak? Aku suka banget. Yaudah kita masuk yuk, aku udah gak sabar nih pinginnya di dalamnya. Den, gue baik banget sih sama aku. Terima kasih banyak ya sayangnya. Kita lihat buat kedalami. Ya ampun, ya ampun Den. Ini tuh kamarnya bagus banget. Apa kamar ini yang bakal jadi kamar kita nanti? Iya. Tapi kalo kamu gak suka sama kenataannya, kamu bisa rubah kok. Gak gak, aku suka banget kau sama kamarnya. Aku suka banget. Mer. Aku cinta banget sama kamu. Dari dulu aku selalu berharap. Kalo aku bisa nikah sama kamu. Saya terima nikah dan kawinnya Marsinah binti Bambang Priyatno dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku gak bisa. Maafin aku. Eh, kamu itu kolot banget sih. Bener lagi udah bakalan nikah. Tapi aku cium aja kamu gak mau. Maafin aku, Den. Bukannya kayak gitu. Tapi masalah gitu aku tuh. Aku masih. Alah, kamu tuh bener-bener keterlaluan ya, Mer? Bener lagi kita bakalan nikah. Tapi kamu masih seol jual mahal aja ke aku. Tau gini mendingan kita putus aja dong gak? Kita batalin pernikahan kita. Danio. Danio. Aku bisa cari cewek yang gak kolot kayak kamu. Danio. Danio! Danio. Maafin aku, Den. Aku gak bisa ciuman sama kamu. Karena aku masih istri orang, Den. Danio. Yoko! Pokoknya aku minta sekarang kamu cerahin aku! Udah deh, gak usah banyak ngomong Pokoknya sekarang kamu ceraiin aku Cerai, cerai, cerai Mar, dulu kan aku wis ngomong sama kamu Kalau kamu gak akan pernah percaya sama pernikahan kita Jadi kenapa sekarang kamu minta cerai dari aku sih Joko, masih berbelit-belit deh Gak usah ngebalikin ngomongin aku Oke, emang selama ini aku tuh gak pernah ngakuin pernikahan kita Tapi tetep aja, aku ini istri kamu kan Jok? Jok, please Ceraiin aku sekarang juga ya Ya, aku tau kok Kamu pasti berharap kalau aku tuh bakal balik lagi sama kamu kan? Tapi tuh gak mungkin Jok Aku tuh gak bisa Ada satu hal lagi yang perlu kamu tau Sampai kapanpun Aku tuh gak pernah cinta sama kamu Tadi tuh aku berantem sama Daniel Dia marah sama aku karena aku tuh gak mau dicium sama dia Dan kamu tau kenapa aku gak mau dicium sama dia? Karena aku tuh mikir Jok Aku tuh masih berstatus sebagai istri kamu Jadi aku minta tolong banget sama kamu Tolong ceraiin aku sekarang juga ya Ya sudah Sekarang juga aku akan ceraiin kamu Aku cerai kamu telak satu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ini saya Joko Kau itu Sek, sebentar Bapak tak nyalah ke Di pos speaker Biar ibumu ikut ngomong ya Sebentar 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 Biye kabarele Apa itu? Alhamdulillah bu Saya baik-baik aja Bu Sebentar lagi Saya mau pulang ke Klaten Pulang? Kenapa le? Ya udah ada apa-apa Saya cuma kangen aja Sama ibu Sama bapak Sama adik-adik juga Sama kampung juga Eh le Tapi Bojomu Marzina Ikut pulang kan? Iya bu Dia ikut pulang Marzina seneng banget Mau pulang ke Klaten Dia juga Udah siap-siap Baju-baju itu udah dimasukin ke koper Tapi Saya ndak nginjinin dia Pulang ke kampung Dia kan lagi Indah enak badan Nanti dia sakit Bapak sama ibu Tenang aja ya Pernikahan saya Sama Marzina Bayi-bayi aja kok Marzina itu orang yang baik Dia sayang banget sama saya Tapi memang dia Nggak bisa ikut ke Klaten Karena dia sakit Makanya Saya nggak nginjinin dia Ya sudah ya bu Pak Sampai ketemu nanti Di kampung Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Apa? Kamu sudah menceraikan Marzina? Maafkan saya Pak Ma Tapi saya sudah Nggak sanggup lagi Menghadapi semua ini Mungkin Saya sama Marzina Memang udah berjodoh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton